Sidang kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan gratifikasi atas terdakwa api firmansyah akan menjalani sidang kembali dengan Ketua Majelis Hakim Yandri Roni di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan atas terdakwa api firmansyah, kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan gratifikasi akan digelar kembali di Persidangan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 11 Mei 2022. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum diatur dakwa api firmansyah dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana, sebagaimana dalam pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana, Junto Pasal 65 Ayat 1 KUH Bidana. Dan Subsidiar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Cek TV melaporkan